Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa sekalian yang berbahagia Selamat datang di channel Lagu Susanto Channelnya Orang Pertanian Kita akan selalu membahas tanaman-tanaman pertanian Baik itu tanaman perkebunan, tanaman pangan maupun hortikultura Kali ini kita mendapat catah pembahasan mengenai tanaman ini Ini sangat terkenal di dunia Sehingga sering digunakan untuk film-film, kartun, dan sebagainya Semua orang sudah tahu Nah ini apa namanya? Wortel Atau carrot Dengan nama latin Daukus karota Sehingga Ada bakteri yang sering menyerang tanaman sayuran Itu namanya pun diambil dari ini Harwinia karotofora Jadi bakteri itu yang menyerang di carrot Namanya karotofora Akan gitu Ini sangat terkenal Jadi warnanya pun ini ya Apa namanya ini? Orin Orin agar kunyah Jadi yang akan kita bahas apa pemirsa Ternyata Dari Apa namanya Wortel ini ada berbagai macam Ada yang terkenal Namanya Wortel Manis Ada yang agak manis, lebih manis daripada yang lain Namanya wortel manis berastagi Sumatera Utara Ini sangat terkenal Berarti yang varitas gundaling Ya kan gitu Jadi ada varitasnya Untuk di Sumatera Utara ini Sudah merambah pasar ekspor Terutama di Singapura, Malaysia Ini sangat terkenal Namanya Wortel berastagi Wortel manis berastagi Nah ini sangat terkenal Ini ditanam di beberapa daerah Sentra Tanaman sayuran Seperti di Disarua Pengalengan Itu juga Banyak yang menanam varitas Berastagi Varetas manis berastagi Ini manfaatnya Beda-beda Pemirsa Ada yang Digunakan untuk Jus Ini beda Dan yang paling banyak Sering untuk Lalapan Direbus dulu Ada juga Untuk apa namanya Gado-gado Itu Kemudian Juga untuk Sup Digunakan untuk Sup Yang digunakan untuk Sup Biasanya yang tidak Begitu manis Kalau Ceritanya mau yang Manis itu memang Selain varitasnya Juga ukurannya Pemirsa Jadi kalau ukurannya kecil Tengahnya itu Masih kecil Sehingga tidak Nambah rasa agak pahitnya Yang namanya baby wortel Itu ya Mesti agak manis Gitu Tetapi yang Yang gede juga Manis ada Itu tadi Nah pertanyaannya Kenapa ada Wortel Kalau ada yang manis Ada yang kurang manis Nah gitu Jadi karena itu Kita buktikan Penjelasannya Struktur dari Wortel itu sendiri Wortel itu sendiri Jadi Wortel itu Strukturnya Begini Pemirsa Yang di luarnya ini Ini adalah Epidermisnya Ini kan bisa kita Bisa kita kerok ini Nah ini kan Kulit Kulit epidermisnya ini Nah ini Ini namanya Kulit epidermis Nah kemudian Yang di dalamnya Itu Poem Poem Kemudian Di dalamnya lagi Yang tangkanya itu Adalah Silem Silem adalah Untuk Mengangkut Unsur hara Atau air Dan sebagainya Kemudian Poem untuk Menyebarkan Hasil fotosintesis Jadi Di dalamnya itu Yang seperti ini Jadi kita Kita belah ya Nah ini Hasilnya kita belah Supaya kita lihat Di dalamnya Nah Jadi ini Pemirsa Ini Apa namanya Epidermisnya Yang paling tipis Di dalamnya adalah Poem Di dalamnya adalah Silem Nah kan ini Yang rasanya manis Adalah yang Poem ini Nah ini yang Makanya Ada Wortel-wortel Yang Ininya kecil Makanya lebih manis Kalau Silemnya kecil Lebih manis Karena yang Manis itu adalah Yang poemnya ini Makanya banyak orang Bikin juice Yang Yang digunakan Yang ininya aja Makanya yang di tengahnya Sering dibuang gitu Nah itu kalau untuk Dibikin juice Ya tapi kalau untuk Dibikin Apa namanya Dibikin shop Ya bisa semua Gitu Nah makanya ini Sering diambil Ini Strukturnya Seperti itu Ini Mengapa Ada yang manis Ada yang kurang manis Nah kita belah Sekarang secara Secara melintang Sekarang Eh secara Membujur Pemanjang ya Coba kita Lihat Bagian-bagiannya Nah Tengah Engkak ini ya Harusnya di tengah Jadi ini pemirsa Itu tadi Strukturnya itu tadi Jadi seperti ini Ini kalau Apa namanya Melintang Ini membujurnya Jadi yang Yang rasanya manis ya Ini yang poem ini Yang warnanya Oren Kalau yang kuning ini kan Silennya Itu ya pemirsa Mudah-mudahan Bisa tahu Membedakan Mana Yang Manis dan tidak Jadi ini Fungsinya kan Warnanya begini Banyak mengandung Vitamin A Vitamin A Untuk Kesehatan mata Sangat Sangat bagus Nah itu Pelajaran di SD Kita sudah Sering Mengatakan Demikian dari Tanaman Wartel ini Jadi pemirsa Tanaman Wartel Dibudidayakan Di dataran Tinggi ya Kalau di sini Tadi di belas Lagi Yang Meter Di atas permukaan Lautnya Ketinggiannya Sekitar Seribu Kemudian Tau sendiri Di Bizarua Di Pengalengan Di Batu Malang Di mana-mana Ya Di Yeng Nah di Yeng Itu juga Di dataran Tinggi semua Jadi Nanti selama Siklusnya Itu kan Bisa hampir Satu tahun Agak lebih Kemudian Perbanyakannya Lewat apa Lewat Bicinya Jadi Nanti di sini Ada tanamannya Menghasilkan Bici Itulah Yang bisa Kita Tanam Demikian Pemirsa Kita Kali ini Pembahasan Mengenai Tanaman Wortel Dari segi Manfaatnya Cara budidaya Secara Umumnya Kemudian Manfaatnya Kemudian Jenis-jenisnya Kenapa Ada yang Manis Ada yang Dan sebagainya Cocok juga Untuk diet ini Jadi Kalau Yang sering makan Ini Ngurangi Karbu Bisa Ngurangi 11% Nah itu Penelitian Mengatakan Demikian Terima kasih Pemirsa Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Untuk Wortel-wortel Kita Yang Sangat Bagus Ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh